Tapi dengan keadaan sekarang dan ekonomi sangat istilahnya krisis, terus kami sekarang mau mengadu kemana lagi. Senang kami mau ketemu dengan Bapak secara langsung, tidak bisa. Kami masyarakat kecil yang sangat terbatas, tidak bisa langsung tetap muka dengan Bapak. Tapi intinya, progres pembangunan di tulip bintu ini itu berjalan. Bahkan kita termasuk kebupaten yang mampu, katakanlah punya inovasi-inovasi. Dan pada saat datang awal itu, memang kita ke rumah dan berpahari, kemudian ibu menyusul. Karena mungkin melengar kami di sini, akhirnya ibu menyusul. Saya tidak menyusul. Saya tidak menyusul karena begini. Kamu fasilitator itu, setiap kali datang itu harus kumpul masyarakat, kumpul saya, kita kumpul di sini. Bukan saya yang kumpul kamu. Kamu yang harus kumpulkan ini, duduk di sini. Bicara menyambut barang ini. Kamu tidak bisa langsung main teken-teken dari rumah ke rumah atau langsung ke lokasi kegiatan, tidak bisa. Masalah penghasilan mereka di sini, masalah berkebun, susahnya untuk dijangkau atau dibake, kota untuk dijual menghasilkan uang. Jadi sangat masyarakat memang minim untuk miskin begitu, memang tidak punya penghasilan untuk di ekspor ke kota. Karena kendaraan masyarakat ini memang pada umumnya berkebun, tapi hasilnya mau balik ke mana. Karena transportasi, kendaraan, apa semua yang dipersulitkan. Untuk tempat tinggal sendiri, sekarang sudah cukup atau mungkin warga masih ada yang menumpang ke satu rumah? Masih, masih menumpang. Jadi untuk rumah, masih cukup juga? Ya, masih berumah. Rumah juga belum cukup memang. Masih dua rumah, terus masih banyak yang belum punya rumah. Kami masyarakat inginkan sekarang ini adalah roda pemerintahan itu harus diaktifkan kembali. Supaya jangan ada krisis ekonomi seperti sekarang ini. Maksudnya bukan kami mau menjatuhkan Bapak atau apa, tidak. Hanya kami meminta supaya roda pemerintahan ini harus diaktifkan seperti sedia kalah. Ya, jadi kalau untuk di Merdei selalu program yang kita kawal itu adalah program-program besar yang bersifat urgen dan menyangkut kepentingan orang banyak. Akhirnya selalu kita kawal. Kita kawal di forum OPD, sampai dengan kita kawal sampai ke provinsi. Untuk respon itu, kadang ada slow responnya dari pihak-pihak terkait. Khusus untuk di, kayak kita bicara menyangkut jalan, jembatan itu slow respon. Jadi harus kita bikin nada yang agak tinggi, apa begitu, baru bisa didengar. Kebijakan yang bersifat ke masyarakat itu, itu kan yang bersifat pemberdayaan. Nah, itu kan minim. Lebih banyak ke politisnya. Masyarakat itu selalu marah itu pada saat musrembang. Nah, kalau musrembang itu pasti wajib kepala listrik akan dimarahi. Petugas BAPEDA pasti dimarahi. Staf dari BAPEDA pasti dimarahi. Karena mereka anggap program prioritas kami dari kampung yang diusulkan ke distrik, kemudian diusulkan lagi ke dalam forum OPD, kok tidak dijawab-jawab. Dari tahun ke tahun, hanya begitu. Jadi, apa-apa dibilang musrembang itu hanya formalitas. Kalau amanah tundang-undang berarti itu kan harus dilaksanakan. Kan amanah tundang-undang. Berarti harus dilaksanakan. Dalam kebijakan untuk menjawab hasil musrembang masyarakat itu harus seimbangkan antara kepentingan politik dan kepentingan kebijakan untuk pemerintah yang bersifat untuk masyarakat. Jangan semuanya diambil hanya untuk kebijakan politik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Katakanlah orang tua yang tidak punya uang. Berobat gratis. Pendidikan gratis. Apalagi dari seragam sampai semuanya sudah gratis. Jadi apalagi yang kurang? Hanya indikator kemiskinan itu dilihat dari pendapatan. Bahkan ada lagi yang terbaru itu kemiskinan ekstrim yang digagas oleh Istana Wapres. Itu kemiskinan ekstrim adalah daerah-daerah di mana kita Bintuni juga masuk dalam itu program kemiskinan ekstrim. Tapi sebenarnya kemiskinan ekstrim itu ada di mana-mana, bukan hanya Bintuni. Di Popo Barat ini ada semua. Hanya kita masuk dalam tahap pertama penyelesaian, target pertama. Bukan berarti Bintuni tarik pertama terus selesai, tidak? Orang katakan bahwa Bintuni ini dari sisi penerimaan PDRB terhadap penduduk. Jumlah penduduk yang disebut pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita teluk Bintuni itu sama dengan nomor dua setelah DKI. Pendapatan per kapita. Tapi itu hanya dilihat dari apa? Penerimaan Migas. Sementara kita penerimaan Migas itu bukan semuanya menjadi hak Bintuni. Kita hanya terima DBA. DBA pun datang dibagi-bagi. Hasil Bintuni, Migas dibagi. Bagi ke Fakfak, bagi ke provinsi. Jadi provinsi juga dapat. Jadi kata kaya tadi memang betul. Tapi DBH Migas yang dihasilkan tidak hanya Bintuni yang rasakan. Provinsi dapat. Kabupaten non-penghasil di Papua Barat dapat semua. Tapi kalau hasil misalnya pariwisata di Raja Ampat, kan pariwisata Raja Ampat sendiri yang dapat. Bintuni tidak dapat. Jadi kita ini jadi dapur untuk semua. Tapi kalau hanya DBH Migas itu khusus Bintuni, pembangunan sudah lebih cepat lagi. Lalu kami kan sudah sempat kelilingnya ke DITRIK. Kemudian ke BOMU. Dan beberapa warga di sana sempat menyebut bahwa ini pembangunannya kok rasanya lambat, pembangunan dan lain sebagainya. Atau mungkin maaf jahatnya itu tempat dibandingkan juga dengan mungkin ke pengurusan Bupati yang sebelumnya juga mana itu sangat tidak benar. Bupati sebelumnya bangun di mana? Jalan Kalamerde itu siapa yang bangun? Lebih banyak zaman kita. Kalau kita membandingkan, saya tidak membandingkan. Tapi kalau kita mau jujur saja, beliau kan hanya membangun kantor-kantor di sini. Yang ada pemerintahan di dalam ini, semua ini kan. Hal yang baru ini di zaman saya. Jadi itu hal yang berbawa politik saja sebenarnya itu. Membanding-bandingkan itu tidak. Karena tidak ilmiah. Kalau itu terlalu subjektif. Tapi zaman saya, orang merasakan lebih banyak sentuhan. Pelayanan-pelayanan lebih banyak sentuhan. Tapi ya perilaku kita yang sebenarnya kurang. Orang sudah dapat duit, bukannya berusaha pakai konsumtif habis. Perilaku ini harus dirubah. Sehingga masyarakat itu harus berproduktif, produksi. Jadi mereka yang berkebun, berkebun. Mereka yang melayan, melayan, menjual. Tapi kalau semuanya mengharapkan pemerintah, ya bisa lah. Tapi tanggung jawab pemerintah ada dalam hal-hal khusus. Pendidikan, kesehatan. Kalau itu tidak terima, lalu gimana itu? Semua dapat. Tapi bukan orangnya yang dapat, tapi dalam pelayanannya. Kesehatan. Hampir semua daerah ada puskesmas. Ada dokter. Musrembang itu kan bukan menyelesaikan semua usulan. Tidak semua usulan dari bawah itu harus diselesaikan. Nah mungkin. Sama dengan kami usul dari pintu ini ke Jakarta, misalnya kita usul pembangunan pelabuhan. Jakarta nggak mungkin menjawab. Jadi, apapun yang diusulkan dalam Musrembang itu, pertama, Musrembang kampung itu bicara tentang apa yang ada di kampung. Lewat dana kampung, harus diselesaikan. Yang tidak bisa diselesaikan di dana kampung, dibawa ke distrik. Nanti lewat dana padat karya yang ada di distrik, misalnya, atau dana-dana yang sudah diselesaikan. Kalau yang tidak mampu diselesaikan oleh distrik, baru dibawa ke kabupaten. Lalu, semua usulan itu harus disesuaikan dengan visi dan misi, target-target prioritas, supaya kita bisa evaluasi di pencapaian RPJM kita. Petrus boleh saja mengklaim semua sudah berjalan sebagaimana mestinya. Namun, temuan di lapangan justru berkata sebaliknya. Fasilitas publik tak maksimal dan hunian warga jauh dari kata layak. Jangan lupakan juga bahwa masyarakat mesti berhadapan dengan dampak dari aktivitas pembangunan migas yang masif. Kalau memang Anda bisa punya kasih sayang, mari bangun kita punya negeri ini. Jangan tinggalkan negeri ini tinggal di hutan, karena mungkin di hutan jadi tidak peduli. Kami bersuara, tolonglah pemerintah juga bisa menghargai suara anak-anak pemuda ini. Perhatikan khususnya kampung yang saya ini, air bersih, beneran, emuliak, perumahan, bangunan. Baru dalam, setapak. Harus ada semacam pemberdayaan yang fokus kepada mama-mama, kepada anak-anak terkait dengan perkawinan usia dini yang lagi maraknya, lagi ini sekali, anak masih usia sekolah SD, kelas 5, kelas 4, sudah kawin. Terus kekayaannya itu juga diambil, berarti harus kembalinya juga begitu. Ini kekayaannya diambil, tapi kembalinya sedikit begitu. Akhirnya habis dibagi rakyat, akhirnya rakyat juga begitu. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.